contoh, saya sederhana nih yang namanya perusahaan training pasti kan banyak ada penolakan penolakannya saya kumpulin semua penolakannya kumpulin, kemudian saya catet, saya buat pembaliknya semua feedbacknya? pembalik artinya reframingnya atau teknik mengatasi keberatannya saya sudah buatin semua karena semua pasti sama tata-tata sama ya? nggak ada yang nggak sama, tidak ada yang tidak pernah sama pertanyaannya paling gini misalkan contoh, anda kan perusahaan trainingnya mahal sekali nih? apa jaminannya? oke ya saya punya harus jawaban dong iya betul iya dong? betul-betul ya kalau saya nggak siapin kan berarti saya bodoh dong siap ditembak mati betul dong? betul nah contoh lagi, kayak kemarin lah contoh sederhana kemarin kantor kami didatengin oleh salah satu pejabat oke dari perusahaan yang sangat besar oke ya dia datang ke kantor kami cuma hanya untuk melakukan check and recheck oke fit and proper test oke oke saya sudah tahu pasti kemungkinan dia akan tanya apa sahaja sudah tahu ya nah tugas saya adalah mengantisipasi semua hal hmmm saya pernah meeting dengan 10 director 10 director dan pemilik perusahaan perusahaannya besar banget saya sudah tahu saya tanya pertanyaannya yang datang ini siapa aja disebutin namanya saya tanya jabatannya apa sahaja kalau saya sudah tahu jabatannya apa yang terjadi? saya sudah tahu bakal pertanyaan apa yang bakal muncul oke oh iya 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 betul gak? betul contoh pelatihan ini berapa hari? misalkan ditanya 2 hari pasti kalau gak pertanyaannya kenapa gak 1 hari? oh kenapa gak 3 hari? oke oke gitu ya oke contoh lagi berikut ya pertanyaan lagi contoh nih contoh misalnya pertanyaan ini pelatihannya coaching ada coachingnya? ada berapa lama coachingnya? 3 bulan kenapa kamu bisa membuat ini menjadi 3 bulan? kenapa gak 6 bulan? kenapa gak 1 tahun? udah pasti mereka akan tanya itu gak mungkin enggak oke 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 terus nanti dia akan nanya kelebihan kamu dibanding yang lain apa? dan saya gak mau terjebak saya tidak pernah menjelek-jelekkan kompetitor oke yang saya lakukan mohon maaf pak saya gak tahu tentang orang lain yang saya tahu tentang saya oke saya pastikan saya punya uniqueness yang dimana orang lain gak punya oke karena kita ngejelekin kompetitor juga gak boleh ya? percuma misalkan contoh lah gampang sederhana ada teman-teman saya yang jago nyanyi lah gue kagak bisa nyanyi masa gue mau menang dinyanyi? gak mungkin lah masa gue harus latihan vokal dulu cuman untuk jualan pelatihan sales? iya iya kan gak mungkin iya 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 contoh lagi gitu kan jadi kelebihan masing-masing orang saya gak boleh jadi saya harus punya uniqueness kalau saya gak punya uniqueness apa bedanya saya dengan kompetitor? itu yang disebut namanya unique selling proposition unique selling usb oke apa kelebihanmu? jadi contoh lagi di peserta saya pelatihan saya bahkan yang belajar NLP sama saya ada yang juga para trainer sales loh oke itu jelas banget jadi kompetitor dong tapi kenapa saya gak takut? karena ada usb tadi karena ada usb padahal dia belajar sama saya emang gue gak takut kalau ilmu salesnya bakal dijual sama dia? iya iya gue jawab yang mereka tidak bisa lakukan adalah karena gue punya usb oke semua punya kelebihan masing-masing semua punya segmen oke oke jadi artinya jangan takut bahwa produk saya bakal diambil sama orang lain oh iya 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 jadi makanya kalau setiap ada pertanyaan apapun yang tugas saya adalah mengantisipasi oke 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 clear ya? clear clear bener-bener menjawab nih? jawab 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 oke apalagi? nah pertanyaan selanjutnya nih coach waduh ini persiapanya banyak nih ya selanjutnya nih coach tentang perfeksionis sih coach nah perfeksionis ini salah satu mental block juga ya coach ya salah satu mental block juga banyak juga orang yang gak memulai gak berani memulai apapun itu entah itu bisnis atau berjualan segala macem karena menunggu semuanya sempurna menunggu semuanya sempurna entah itu belum ada partner lah belum belum ini belum buat BMC nya segala macem nah itu menurut coach gimana sih coach? tapi dan akhir-akhirnya stuck disitu-situ aja gitu loh coach eee saya jawab begini pertanyaan yang sederhana satu jadi eee dalam NLP ada yang namanya metaprogram oke metaprogram orang yang selalu sempurna adalah orang yang kemungkinan besar dia ada away from dia ada khawatir untuk melakukan sesuatu oke jadi dia takut kalau dia gak dia mau melakukan sesuatu takutnya salah iya yang kedua dia ada prosedural karena dia harus pakai urutan ketika melakukan sesuatu oke makanya dia suka menunda iya 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 sedangkan orang yang tidak menunda adalah orang opsional di metaprogram prosedural itu kalau mungkin kalau buat yang nonton ini ini adalah prosedural kalau ditanya apapun dia ceritanya pakai urutan ketahun banget lu orangnya prosedural karena lu aja baca iya 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 gue membuat lu biar lu bebas tapi lu masih membaca iya 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 karena lu prosedural karena lu harus urut oke iya 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 gitu ya kalau saya dari tadi cerita apapun saya gak pernah urut saya bisa loncat kiri loncat kanan loncat kiri loncat kanan terus balik balik lagi oke itu dalam teknik NLP disebut namanya nasib loops oke ya jadi gue jawab jadi tugasnya kalau orang prosedural pasti perfeksionis oh itu emang udah dari sananya atau gimana coach? makanya di dalam NLP yang menarik adalah kita bisa mengubah orang dari prosedural menjadi opsional oke saya prosedural tapi ketika saya mengerjakan sesuatu saya gak pernah prosedural saya ngelakuin aja dulu saya ngelakuin aja dulu karena saya mempelajari satu lagi ketika saya mengerjakan dulu saya dapat feedback feedback dari mana? feedback dari situasi feedback dari penolakan feedback dari macem-macem saya tahu apa yang salah baru saya perbaiki oke saya kasih contoh buku pertama saya kalau anda mau pasti bisa buku itu gak sempurna sangat-sangat tidak sempurna kemudian ketika buku itu diluncurkan kemudian saya udah meluncurkan buku yang ketiga saya menemukan bahwa kalau anda mau pasti bisa itu gak sempurna saya bilang harusnya buku ini gak diluncurkan harusnya diluncurkan sekarang saat itu kalau diluncurkan sekarang pasti buku ini akan jadi lebih sempurna tahu gak? ada yang ngomong sama saya sampai kapanpun buku itu berikut tiga bulan setelah nanti setahun dua tahun lagi pasti gak sempurna lagi oke oke sampai kapanpun gak akan pernah sempurna tuh buku oke 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 i see i see saya mulai ngerti satu hal bahwa ketika melakukan apapun lakukan saja gak usah dipikirin lakukan aja BMC bisnis model canvas itu perlu betul bukan gak perlu mengetahui uniqueness itu perlu oke ya yang paling perlu adalah setelah melakukan itu bagaimana melangkah-langkah pertama langkah pertama kalau anda tanya sama saya ketika saya buat pastiprestasi.com saya punya platform pastiprestasi.com lu kira gua bikin BMC ternyata gak coach? kagak oh iya iya sama sekali gua gak bikin BMC tapi gua tau gua bikin uniqueness kepala gua oke gua bikin uniqueness oke ketika gua saya bikin salesuniversity.id apakah saya bikin BMC? tidak jalan dulu udah rekrut orang sudah develop sudah programming baru saya bikin BMC enggak saya bikin one page one page marketing plan ya kebetulan gua juga inkubator gua ngajar di Atmajaya bukan ngajar sih saya salah satu mentor di inkubator bisnis di Atmajaya sama yang kayak BMC dan sebagainya yang paling penting adalah langkah pertama langkah pertama kalau saya cuma jawabannya sederhana gini lu punya produk produk ini menjawab pertanyaan siapa? produk ini menjawab pertanyaan siapa? saya contoh salesuniversity oke salesuniversity membantu menjawab pertanyaan siapa? para pengusaha yang punya anak buah yang setelah dikerjakan mereka belum bisa langsung jalan jadi target market saya clear oke contoh pasti prestasi pasti prestasi itu saya tidak ada pelatihan Excel saya tidak ada pelatihan desain grafis saya tidak ada pelatihan itu semua oke memasak gardening gak ada kenapa? karena target market saya bukan mereka target market saya cuma tiga motivasi termasuk teknik terapi yang kedua sales dan marketing oke yang ketiga adalah leadership coaching oke oke jadi pelatihan yang di luar tiga ini saya gak mau maka kenapa tujuannya? gampang sederhana ketika suatu saat orang membutuhkan pelatihan selling dia ingat salesuniversity iya brandingnya ke situ brandingnya ke situ ketika dia ingat ah gue mau tau lebih dalam tentang coaching oh langsung aja masuk pasti prestasi sudah ada disana oke saya gak mau capek-capek oke jadi di kepala saya adalah lebih gampang contoh Friska ini adalah digital marketing kalau saya kasih produknya gado-gado loh satu produk aja ketika di launching dia aja perlu percobaan untuk iklan marketing aja berapa banyak iya lebih dari satu ya Fris lu bayangin gak gardening bisa kenapa lo lagi kan iya bener-bener iya gak excel pusing lagi dia karena satu buah iklan satu buah produk itu iklannya lebih dari satu iya betul-betul karena matrixnya Facebook maupun Instagram apa namanya Meta ya Meta itu paling gak mesti dipercobanya lebih dari satu kali oke karena mesti dapet ah lah kalau produk saya semuanya terlalu beragam kapan finishnya pekerjaan dia iya bener-bener iya gak lu mau jual apa sih Coach gitu nanti ada ya ntar lagi jual nasi kok orang lagi disitu juga gitu maksudnya enggak ntar apa aja dijual lah Coach karena makanya tugas saya adalah mempermudah tim saya untuk fokus itu pun tiga aja masih kebanyakan buat dia tiga aja gitu Coach kan pasti prestasi kan ada tiga tiga aja tuh kebanyakan karena satu aja paling gak dia pusing percobaan masih 4-5 kali loh iya iya dan ini rumus dan lucunya setiap saya tanya digital marketing gak pernah ada digital marketing menjawab problem A jawabannya pasti A gak ada hmm tanya dia nih iya 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 pertanyaan A jawabannya adalah uji coba dulu iya uji cobanya berapa kali sampai ketemu oke oke tiga kali lima kali gak ada yang tau sampai ketemu ya sampai ketemu lah sekarang saya mau tanya mau duit berapa banyak gue mau harus keluarin uang iya buat gue bakar uang ya untuk bakar uang untuk bakar uang uji coba iya kan gak make sense iya bener-bener gak make sense buat kita iya nah itu makanya makanya ke makanya kenapa saya juga ke Drengin Tim digital marketing saya saya bilang jangan takut lakukan aja walaupun sebenarnya kasihan banget sama saya kasihan banget sama saya saya kenapa kasian budget yang ada udah pak irit-irit aja gak Karena saya tahu Harus makin banyak Dia dapet sampel Semakin akan lebih tepat Untuk Ngejalanin Oh iya iya Ini kenyataan Jadi kayak gini contoh Bahkan kalau ada seseorang Mau kerjasama dengan digital marketing Ya Agency Emang satu bulan pasti jadi Gak bakalan Kita udah berapa kali Ngobrol sama agency Agency digital marketing Ternyata mereka rata-rata Mesti bisa Tiga bulan kayaknya ya Tiga bulan, enam bulan ya Baru kelihatan Baru dapet itu Baru dapet Saya gak tahu kalau ada yang bisa lebih cepat Tolong kontek saya Kalau ada yang bisa lebih cepat Kontek kita ya Frisya Kita tanyain ya bener ya Fris Itu gambarannya maksud saya Jadi maksud saya Buat saya daripada ngerjain BMC Daripada BMC boleh sih lah kan Tapi yang penting adalah Saya melangkah dulu Iya iya bener-bener Oke 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 Lebih gila lagi bro Kalau lo mau jual bisnis makanan Lo beli dulu grobaknya Lo udah gak bisa lari Kalau udah beli grobak Iya kan Rugi juga kalau gak ngapa-ngapain Nah itu maksud gue Oke 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 Jadi ibaratnya buat kita terdesak ya Secara gak langsung ya Exactly Lah lo kira emang dikira Sales University Jadi dulu Baru gue pikirin dulu BMC Salah kelemahan Oke 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 Jadi dulu Baik jadi dulu Bukan jadi dulu Bikin dulu Jangan bikin dulu Begitu namanya tuhun Jadi baru gue bak kayak Rangkai kira ini Mau arah mana IBMC Lectula gak gak bisa YouTube deh contoh deh YouTube saya yang paling pertama kali Itu pake handphone Oke, oke, oke Pake mic, kagak Pake handphone suara Pake iPhone, kagak Ini pake Ada orang Waduh, kalo mau bikin tiktok Harus, apa iPhone dulu Kagak, gue bikin pake handphone yang lebih murah pada ini Kenapa kebanyakan orang Mikirnya kebanyakan Actionnya minim ya Lakukan aja dulu Ini kayak adi deh tanya, boleh tanya saksi deh Gue bikin konten tiktok dulu Gue bikin konten sampai tiga Lu kira gue bikin konten, gue tau mau ngisi apa Kagak Di Ya pak, ntar jam dua Rekaman tiktok Iya pak, dia dateng Iya pak, ntar dulu, sebentar ya Gue ambil kertas dulu, gue terus Tanya dia diberapa kali Dia pasti nungguin gue 30 menitan Untuk bikin satu konten lu Oke, oke, oke Kenapa? Kalo adi udah dateng kan gak mungkin gue gak bikin konten Iya, bener, bener, bener Iya, iya, iya Oke, oke Gue menjebak diri gue gak? Iya, bener We are action gitu ya coach Bahkan ya bikin modul Bikin modul Saya suruh tim saya sebut tanggal Bahkan kalau perlu udah ada tanggal pelatihannya tanggal kapan Padahal materinya belum ada Oh, iya Oke, oke, oke Gila kan? Saya nyebutin tanggal sekian Materinya udah ada Ini contoh lagi deh Hari ini sore Kita ada preview Ledakan Omset Ledakan penjualanmu Tiga kali lipat Pelatihannya ntar malam Preview Ya, sore Jam tujuh Oke Materinya kapan? Baru kemarin selesai Oh Padahal tanggalnya udah disiapin Udah jauh-jauh hari sebelumnya Oh gitu, iya, iya Saya udah gak bisa lari Iya, betul, betul, betul Itu yang makanya aku ditanya Kan gak perfect coach Lo memang gak perlu perfect kok Nanti setelah itu baru kita pelajari Apa yang kurang Kita perbaikin Nanti kedepannya kita bikin lebih bagus lagi Oke Berarti intinya gak usah takut salah ya coach ya Gak usah takut salah Melangkah aja gitu kan coach Saya gak mau, begitu juga Saya gak mau membebani tim-tim saya gitu loh Jadi ketika tim mereka mau melakukan sesuatu Lakukan aja, gak sempurna urusan nanti Oke Lakukan aja dulu Lakukan dulu, gak usah sempurna Lakukan aja Pertama kali pake handphone Kedua, terus suaranya kecil Orang mau bisa komplain Suaranya kecil Ya model siapa? Iya gak? Terus pake kabel, mic Iya kan? Udah kabel mic Belum ada lighting Lighting kita punya empat ya Mulai pake lighting Mulai pake TV Mulai pake ini Bikin lah ini, itu, ini, itu Pertama kali bikin Aduh, boro-boro Bisa perfect Kagak Iya, iya, iya Kita gak perfect Semua gak perfect Semua dimulai dari gak perfect Karena saya percaya Yang penting adalah Just do it Jangankan itu ya Ini karena kejadian aja TikTok shop kena problem nih Oh iya TikTok shop kena problem ya Tau gak, saya sudah tanda tangan agreement Oh Saya sudah tanda tangan agreement Dengan salah satu MCN terbesar Oke Saya gak bisa sebut namanya Iya Kecuali kalau di jalan Karena kan ini lagi rame nih Iya Saya sudah tanda tangan agreement Dan saya di kontrak 12 bulan Oke Untuk ngapain? Saya jualan di TikTok Oh oke Saya jualan Sekarang lo mau tanya Emang Coach Sarif punya waktu? Enggak Terus gimana? Ya apa-apa lah Gue anggaplah Gue latihan gue jualan Jam 10 sampai jam 12 malam Terus kenapa? Paling besok pagi gue mata-mata ngantuk Gue ngajar Yaudah jalani Karena saya cuma jawab satu Saya cuma bilang nekat Emang Coach Sarif ngerti cara jualan? Kagak Bahkan-bakan gini aja Gue kasih gambaran ya Kalau gue jualan live nih Iya Gue jualan live Gue belum pernah jualan live Oke Gue belum pernah jualan live Iya Tapi gue udah berani kontrak Oke Orang sinding dong Padahal caranya aja gak ngerti Iya Sematkan keranjang kuningnya aja Gue gak ngerti dulu Oke oke Itu orang gila gak? Terus gue tanya Bagaimana dengan background? Punya background gak? Enggak Apa mungkin gue kerja di kantor? Gak mungkin lah Jam 10 sampai jam 10 sampai 12 malam Iya Apa gue ajak adik? Gak mungkin lah Gue terhari 10 sampai 12 Dicarain nama istrinya Gak ada dia Gue kerja di rumah mesti Iya Lah pertanyaannya Kok nekat? Itu kenapa Coach? Lu gitu kan? Jawabannya adalah Hidup hanya sekali bro Lu mesti cobain Lakuin apapun Oke Pengalaman ya Coach? Lakukan aja Oke oke Paling diomelin Iya oke Di kepala gue cuman apa? Kalo gagal diapain? Diomelin Kalo gagal apa? Paling kasih masukan Oke 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 Bisa membunuh Antoni Sarif Kagak sampai hari ini Antoni Sarif masih hidup Iya Iya gak? Iya Kenapa harus saya takut? Contoh nih Saya kerjasama Saya bahasa Inggris gak jago? Saya tidak jago bahasa Inggris Tapi berkali-kali Saya kerjasama Dengan perusahaan asing Oke Contoh Saya kerjasama dengan perusahaan Dari Inggris Oke Two up twenty Sales training provider In the world Best in Inggris Oke Saya jadi partnernya mereka Oke Saya jalan sama mereka Oke Timnya tersebut adalah Salah satu advisernya adalah Neil Rekem Pencipta Spin Selling Oke Pertanyaannya Kok saya bisa diterima? Padahal masih inggris saya jelek Kenapa tuh coach? Gak tau Tanya aja mereka Ya mungkin karena gue nekat aja Oke 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 Kedua Saya kerjasama Dengan Salah satu perusahaan konsultan Terbesar di dunia Tiga terbesar di dunia Di dunia training Maupun di dunia konsultan Oke Tiga terbesar di dunia Oke Saya dapet proyek Dari luar negeri Dari Switzerland Ke Amerika Amerika Masuk Indonesia Saya ngajar di Indonesia Interview bahasa Inggris Cuek aja Cuek aja ya coach Per hari ini Saya kerjasama Dengan pakar Brand nomor 2 di dunia Anda bisa buka Brandguru Oke Dotcom Keluar nomor 2 nya Itu kerjasama dengan saya Dan kita sudah ngajar Dia pake bahasa Inggris Gue pake bahasa Indonesia I don't care Pertanyaannya Kok mau? Karena saya tidak sempurna Saya tau saya gak sempurna Tapi saya berani melangkah Oke Berarti tebal muka juga itu Harus juga ya coachnya? Bukan tebal muka sih Bukan tebal muka Kalau saya ngeliatnya gini Kalau salah ya Anggaplah belajar Iya Tapi kan Kadang orang melihat Dengan seperti itu coach Makanya kalimatnya adalah Belajar Oke 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 Belajar Jadi artinya Telepon Ditolak Ketika ditolak Gue ngomong Namanya juga belajar Oke Gue masukin frame di kepala Namanya juga belajar Ketika ngajar Saya gak bagus Ya karena hal-hal tertentu Saya bilang Namanya juga baru belajar Wajar lah Oke 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 Maksud saya ada kalimat Namanya juga baru belajar Oke Oke Mau komplain Gak bisa kan Iya Kan namanya baru belajar Belajar Jadi pemakluman saya Sampai akhirnya Mulailah jadi Sempurna Kalau nunggu sempurna Ini youtube gak bakal ada nih Gue nunggu dulu setting bagus Pakai sofa Iya gak Bikin keren dulu Sampai kapanpun gak bakal jalan Oke Oke I see Berarti Masukin framing Framing Baru belajar Namanya baru belajar Karena yang namanya belajar Salah wajar gitu ya Jadi kalau buat saya Saya tidak akan pernah menunjukkan Kesempurnaan apapun Saya sadar Saya cuma bilang Namanya belajar Hidup hanya sekali Hidup hanya sekali Lakukan Just lakukan Gak ada lagi apapun Oke Masuk akal Masuk akal Iya Oke Pusing lu ya dengerin gue Sedikit pusing coach Sedikit pusing Banyak banget ya ilmunya nih coach Arief nih Apa lagi? Oke ini pertanyaan terakhir nih Boleh Pertanyaan terakhir Masih Berhubungan sama Pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Tadi kan coach Arief sempat menyinggung Tentang Meja Yang ada kaki-kakinya tuh Belif-belif sistem kita Nah itu Gimana sih coach caranya Agar Kita bisa Menghancurkan Gitu loh Menghancurkan Kaki-kaki itu dan Bisa menggantinya dengan yang baru gitu Mungkin ada teknik-teknik Mungkin kayak teknik afirmasi Atau apa Jawabannya cuma hanya di reframing saja Cari akar masalah Cari akar masalah problem Itu datang dari mana Kita reframing Oh Sesimpel itu berarti Sesederhana itu Jadi misalkan tadi kan Kayak contoh Jualannya kemana Oke Di reframing aja Ini akar masalahnya dari mana Akar masalah tadi dibilang dari apa Karena jualan Kepada temenmu Yang cowok Sekarang gue balikin Ini produknya jual kemana Kayak bibu dong Yang gak mau masak dong Makanya ketika gue bilang Wajar gak kalau lo ditolak Wajar ya Nah Kan reframing tuh Nah setelah netral Barulah masukkan Program baru Dengan cara Bahwa Kenapa produk itu harusnya laku Oke Itulah jawabannya Oke Ya Saya sesidari Sesampel itu Jadi gak Bukan Gini ya Maksud saya Segala hal itu Gak perlu rumit-rumit Kebanyakan orang sampai Banyak orang yang buat kompleks sih Koc ya Ya buat kompleks Biar kalian tenggerin aja Oke Kalau saya cuma melihatnya gitu di gambaran kepala Karena pada saat kita melakukan sesuatu Kaki-kaki meja itu dan sebagainya Memang saya punya teknik juga banyak Yang bisa menghilangkan itu setiap bagian Tapi yang paling gampang sederhana adalah Cari dulu akar masalah Datang dari mana Netralkan akar masalah Oke Baru kemudian Reframing penggantinya Sesimpel itu ternyata ya Sesimpel sesedaran Oke Cukup Cukup Udah puas Puas Insya Allah Insya Allah puas Oke So kalau gitu aja Thank you ya Atas hari ini Semoga dapet sesuatu Amin Dan bisnisnya juga meningkat Amin Terima kasih banyak nih coach Atas ilmu-ilmu yang dikasih Sama-sama Thank you bro Thank you